Persib Bandung sukses mendatangkan tiga pemain anyar untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2018. Dua pemain asing, Oh Inkyun dan Bojan Malisic ditambah pemain naturalisasi Victor Iqbonovo telah resmi diperkenalkan manajemen Persib. Meski sudah mendapatkan tiga pemain anyar, klub berjuluk Maung Bandung tetap membuka peluang untuk mendatangkan pemain anyar untuk menambah kekuatan menghadapi Liga 1 tahun 2018. Asisten pelatih Persib Bandung, Fernando Soller, mengatakan pihaknya berencana akan mendatangkan pemain lokal untuk mengisi dua posisi. Soller juga menambahkan Persib kemungkinan tidak akan mendatangkan pemain asing lagi. Tentu saja tidak akan ada pemain asing lainnya tapi kita masih lihat perkembangan ke depannya seperti apa. Karena masih ada satu atau dua posisi lagi untuk pemain lokal, ungkap Soller dinukil dari laman resmi Persib. Satu hal yang pasti ialah, dengan hadirnya Victor, Bojan Malisic dan Ohin Kion maka skuad klub kebanggaan kota Bandung untuk musim 2018 dirasa telah komplit. Tim sudah lengkap dan kita sudah bisa fokus ke persiapan menghadapi kompetisi, itu target kita yang utama setelah Piala Presiden. Jadi, dengan skuad yang sekarang, kita sudah siap untuk kompetisi, tandasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.